Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel tentang Android 123 Oke pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuype sebuah akun Google di sebuah smartphone Samsung J2 Prime ya Oke pada tampilan seperti ini jangan lupa kalian hubungkan dulu smartphone ini ke jaringan internetnya atau wifi Oke sekarang kita aktifkan tellback ya teman-teman Tekan tombol home ini tiga kali ya Oke seperti ini Oke kita gambarkan angka atau huruf L ya seperti ini Oke dan dia akan masuk ke Seperti ini kita pilih setelan teks ya Oke disini Oke akan masuk ke sini teman-teman Oke kita menaktifkan tellback ya Tekan lagi tombol home tiga kali Satu dua tiga Oke Sekarang kita klik kembali Kembali Satu kali lagi Oke seperti ini Dan kita scroll ke bawah Kalian bisa lihat panduan pengguna kita klik ya Panduan pengguna kita klik Oke dan akan masuk Seperti ini teman-teman Oke Oke ketika sudah masuk ke menu seperti ini ya teman-teman Masuk ke browser maksudnya Oke kita ketikan Tendroid 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 Satu dua tiga Dot blogspot Dot blogspot Dot blogspot Dot blogspot 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 Dot com Oke seperti ini Kita masuk ya So Oke akan masuk ke seperti ini teman-teman ya Oke sekarang kita pilih yang ini VRV bypass Akun Google Android Lseries ya Jadi kita tekan Read more Seperti ini Oke dan akan masuk ke Tampilan seperti ini ya teman-teman Masuk ke blog Tentangan read 123 ya Oke Dan disini J2 Prime menggunakan Akun Google Yang versi 6 Atau marshmallow ya teman-teman Nah yang ini yang akan kita gunakan Kita download dulu Google akun managernya Google Android 6 ya teman-teman Oke teman-teman ya Android 6 Oke kita download dulu Dan akan masuk Oke teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Oke kita klik lewati teman-teman Oke kita tunggu ya Kita tunggu prosesnya Oke kita tunggu ya teman-teman Oke rally ya teman-teman oke sudah tampilan sini kita klik download ya teman-teman oke sudah mulai mendownload ya dan kita masuk lagi ke sebuah blog ini ya tentang upgrade 123 sekarang kita download quicksuit maker ya kita tekan dan kita buka di tab baru teman-teman seperti ini oke kita klik lewati pada tampilan seperti ini kita klik titik tiga dan minta versi PC oke akan seperti ini kita klik lagi klik this link ya seperti ini oke tampilan seperti ini kita geser ke kanan seperti ini teman-teman ya oke kita klik download teman-teman oke kita download lagi oke seperti ini kita masuk ke blogmark ya seperti ini blogmark dan kita cari history dan langsung ke riwayat unduhan oke yang pertama kita akan menginstall se-akun manager ya akun manager Android 6 seperti ini kita klik dan diarahkan ke setelannya masuk ke setelan atau pengaturan kita centang sumber tidak diketahui oke seperti ini kita klik ok oke kita klik lagi pasang ya teman-teman oke kita tunggu sampai selesai oke sudah selesai kita klik lagi selesai ya klik selesai dan kita install quick shortcut maker ya teman-teman masuk lagi ke settingan atau setelan sumber tidak diketahui kita centang kembali oke kita klik install atau pasang oke sudah selesai ya sekarang kita buka kita buka seperti ini oke nah di tab pencarian ini kita klik aja pencarian normal ya dan kita bisa ketikan google ya teman-teman google oke oke sekarang pencarian oke kita scroll ke bawah dan ada disini pengelola akun google ya seperti ini kita klik nah disini kita cari ini ketikan email dan sandi ya teman-teman ini ada dua ketikan email dan sandi oke kita dua akan memasukkan sebuah akun gmail ya teman-teman disini oke sekarang kita klik coba oke seperti ini ada titik tiga di sebelah kiri handphone atau di sebelah kanan kita ya ada kita masuk ke sebuah browser ya teman-teman kita klik oke oke masuk ke sini kalian ya nanti kita akan memasukkan sebuah email yang kita tahu atau email baru ya teman-teman oke saya masukkan dulu ya oke seperti ini kita klik berikutnya teman-teman oke masukkan kata sandi sekarang kita akan login oke kita login ya wait kata sandi salah oke tunggu dulu oke kita login ya oke sudah masuk yang pertama kita sudah selesai oke oke kita kembali ya kita kembali dan kita masukkan lagi yang satunya ketikan email dan kata sandi yang kedua ini ya oke seperti biasa sama ya coba klik coba titik tiga dan masuk lagi ke sebuah browser dan kita klik oke oke kita masukkan email seperti yang tadi ya teman-teman kita masukkan lagi kata sandi seperti ini kita klik login oke sudah selesai ya teman-teman kita sudah memasukkan akun google yang kita tahu passwordnya atau kita memasukkan akun gmail yang baru kita sudah selesai memasukkan akun gmail ya kita langsung reboot atau matikan dan hidupkan kembali ya muat ulang atau reboot oke kita tunggu wais kita hidupkan ya soalnya saya tadi mati yang sebuah semangat oke oke kita masuk ke tampilan awal seperti biasa ya teman-teman kita klik mulai oke kita klik berikutnya berikutnya lagi kita klik setuju klik setuju oke lagi memeriksa sambungan oke lihat ya akun ditambahkan berarti akun sudah masuk dan kita tidak ke kunci akun google lagi kita klik berikutnya ya oke oke masuk ke tampilan seperti ini teman-teman kita klik jangan sekarang berikutnya kita klik Oke sudah berhasil ya masuk ke sebuah home screen HP Samsung j2 frame oke